Terkait dengan keluarnya instruksi wali kota Cilegon tentang peraturan penutupan tempat hiburan, restoran, dan rumah makan di kota Cilegon selama bulan suci Ramadan. Kepolisian Polres Cilegon mengumpulkan puluhan para pengusaha pada kegiatan saresehan bersama para tokoh masyarakat, agama, ormas, dan LSM sekota Cilegon. Kita tidak tinggal diam, akan bertindak secara tegas untuk mengandalkan dengan instansi lainnya untuk tempat-tempat hiburan ataupun wawahan yang coba-coba buka pada saat puasa. Kita tidak ingin hal ini jadi penicu, jadinya penahanan warga atau bahkan yang paling besar ini konflik sosial. Sementara itu dalam hal menjaga kondusivitas keamanan wilayah, pihaknya akan rutin menggelar patroli guna memastikan tidak adanya tempat hiburan yang beroperasi. Serta meminta agar tokoh masyarakat, tokoh agama, bersama ormas, dan LSM diharapkan berkoordinasi dengan kepolisian dan tidak melakukan aksi sweeping saat menemukan tempat hiburan yang beroperasi karena dapat merusak keamanan dan ketentraman masyarakat. Susmi Atun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.